Hmm? Dimana bandaranya? Halo guys, kembali lagi ke channelku. Hari ini kita akan bermain GTA V online. Pastikan kalian menontonnya di ruangan yang cerah ya, supaya mata kalian tidak sakit. Oke, selamat menyaksikan. Halo, nama ku adalah Earth is Flat 12. Dan kau bisa memanggilku Flat. Ini adalah kedua orang tuaku. Ini ayahku, dan ini ibu. Dan ini adalah kisahku menjadi seorang miliader. Aku datang dari tempat yang terpencil. Dan aku datang ke sini untuk mengubah nasibku dengan berjudi di kasino. Sebelum datang kemari, aku sempat membeli pistol ilegal lewat internet. Dan pistol itu, aku pergunakan untuk merampok sotoko sentempat. Hei, angkat tangan! Keluarkan semua uangmu! Aku akan berusaha secepat mungkin. Tapi tolong jangan tebak aku. Aku bilang cepat! Tolong jangan sakiti aku. Cepat! Tolong jangan tebak aku. Aku punya keluarga di rumah. Bodoh amat! Cepat! Tidak, tidak. Aku mohon. Tersungguh sebentar. Ayo! Tersungguh sebentar lagi. Iya, iya, iya. Ini, ini, ini. Cepat pergi. Tolong jangan tebak aku. Itu merupakan peristiwa yang sangat menegangkan. Setelah keluar dari sana, aku pun harus melarikan diri dari kejaran polisi. Sungguh beruntung diriku menemukan mobil dirosokan yang mesinnya masih bisa menyala. Sayangnya, mobil itu sudah tidak bertahan lama lagi sejak aku menabrakannya ke dinding. Uh, dasar mobil payah! Kalau begitu aku akan lari dengan kakiku sendiri. Tak lama setelah itu, aku berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Dan begitulah ceritanya bagaimana aku bisa mendapatkan uang modal sebesar 2.000 dolar. Aku harap, aku bisa merubah nasibku di kasino ini. Sekarang adalah, lakunya untuk diriku merubah nasibku. Aku mempertaruhkan seluruh uangku untuk membeli chips di kasino ini. Aku harap, aku bisa merubah nasibku di kasino ini. Mungkin bagi beberapa orang, uang 2.000 dolar bukanlah apa-apa. Tapi bagiku, uang 2.000 dolar itu nyawa taruhannya. Aku memilih pacuan kuda untuk melipat-gandakan uangku. Vira saatku mengatakan yang akan menang pada perlombaan ini adalah di antara kuda nomor 2 dan 4. Karena waktu yang semakin menipis, aku memutuskan untuk memilih kuda nomor 2 dengan taruhan sebanyak 100 cik. Selamat datang di pacuan kuda Los Santos. Ya, saat ini kita sedang memulai pacuan kudanya. Satu nomor 6 mengundir, dan nomor 4 sedang melejar, diikuti oleh kuda nomor 3. Ya, untuk yang belum subscribe, sudah subscribe channel kami. Ya, dan nomor 2 dan 1 menyusul, diikuti nomor 5 dan nomor 6. Nomor 4 tertinggal jauh. Ya, nomor 4 sedang mengajar, nomor 6 jauh di depan, dan sedang dikejar oleh nomor 4. Ya, nomor 1, 2, 3 yang maju ke depan, ini masalah jauh di belakang. Ya, nomor 2 mengempin, sekarang nomor 3 mengimpin. Ya, nomor 5 kembali mengejar nomor 3. Nomor 3 masih mengimpin, nomor 4 mengejarnya. Nomor 2, nomor 1 mengejar juga. Nomor 5 tertinggal, dan nomor 3 satu dengan mereka sejajar, dan siapa ke pemenangnya? Ya, ya, dan pemenangnya adalah nomor 3. Kami ucapkan selamat bagi Anda yang sudah menaruh taruhan di kuda nomor 3. Aku pikir aku salah mengartikan firasatku. Ketika firasatku mengatakan pemenang pada perombaan ini adalah di antara kuda nomor 2 dan 4, bukan berarti pemenangnya adalah antara kuda nomor 2 dan 4, melainkan angka di antara 2 dan 4, yaitu kuda nomor 3. Karena diriku merasa keberuntunganku tidak di pacuan kuda, aku pun melangkahkan kakiku untuk bermain di mesin jackpot ini. Aku harap mesin ini dapat mengubah nasibku. Kali ini aku memasang taruhan sebanyak 500 juta. Sayangnya keberuntungan masih tidak berkendak padaku. Aku pun mencoba sekali lagi, dan masih belum beruntung. Kupikir aku sudah cukup membuang banyak uang untuk di mesin jackpot ini. Saatnya beralih ke permainan lain. Aku pun memutuskan untuk mencoba bermain blackjack. Aku berharap setidaknya uangku bisa kembali dari permainan ini. Halo, selamat datang. Silahkan pasang taruhan anda. Kali ini aku akan bertaluh sebanyak 100 chip. Oke, taruhan ditutup. Kartu pertamaku adalah 10. Dan kemudian aku mendapat angka 5. Jadi aku sekarang mendapat angka 15. Aku pikir ini cukup. Apa anda mau menambah kartu? Aku tidak akan menambahnya lagi. Tidak, tidak usah. 15. 12. 16. Selamat, anda menang. Wow, tidak kusangka aku berhasil memenangkannya. Aku pikir saat ini keberuntungan sedang berpihak kepadaku. Jadi aku memberanikan diri untuk bertaruh dengan taruhan yang lebih besar. Saat ini aku sangatlah yakin kalau aku dapat mengubah nasibku saat ini. Aku pun langsung mempertaruhkan seluruh chipku di sini. Semoga keberuntungan masih berpihak padaku. Dan benar sesuai dugaanku, aku dapat merubah nasibku. Lihat uangku sekarang. Sekarang aku seorang miliarder. Sekarang waktunya untuk membelanjakan semua uangku. Pertama, aku akan membeli sebuah mobil. Tentu saja aku akan membeli mobil termahal yang ada di toko. Yakni adalah mobil F1 ini. Aku membeli dengan warna hitam. Harganya 3,5 juta dolar. Karena mobil F1 hanya untuk satu orang, aku pun memutuskan untuk membeli mobil lain lagi. Dan juga aku memutuskan untuk membeli sepeda motor termahal yang ada di toko ini. Sekarang aku akan membeli sebuah kapal pesiar pribadi. Aku membeli kapal ini dengan segala desain termahalnya. Yaitu seharga 10 juta dolar. Setelah itu aku membeli arena war dengan segala opsi termahalnya. Aku juga membeli jet pesawat pribadi Luxor Deluxe yang dilapisi emas dengan seharga 10 juta dolar. Dan tak lupa aku juga membeli Swift Deluxe yang dilapisi emas dengan harga 5,1 juta dolar. Setelah itu aku juga membeli beberapa properti. Seperti apartemen, kantor mesh bank, nightclub termahal di Los Santos, facility termahal di Los Santos, hangar termahal di Fort Zacudo, basket motor termahal di Los Santos, dan bangunan lain sebagainya. Dan tentu saja, semuanya termahal dari yang termahal dan segala opsi termahal yang bisa didapatkan. Aku tak menyangka hidupku bisa berbalik 180 derajat seperti ini. Baiklah, sekarang saatnya untuk menikmati kejayaanku. Sekarang aku akan pergi untuk menikmati kemewahan kapal pasiarku. Dan inilah aku, aku yang dikilingi segala kemewahan. Tapi aku merasa kekurang sesuatu. Aku merasa kesepian. Aku pikir aku membutuhkan seorang teman yang akan menemaniku kemanapun aku pergi. Oh, siapa itu? Apa kau bilang? Katamu kau akan menjadi bodyguardku. Dan tadi kau bilang siapa namamu? Jadi namamu adalah Gordi. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimamu sebagai bodyguardku. Senang sekali kau rasanya. Sekarang ayo kita naik jet pribadiku. Iya, jet pribadiku yang dilapisi emas. Halo, Anda sedang terhubung dengan layanan Pegasus. Ada yang bisa dibantu? Iya, tolong siapkan pesawat pribadiku. Jet pribadi Anda ada di bandara terdekat. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Hah, kalau begitu aku akan menggunakan helikopter untuk menuju ke bandara. Hmm, di mana bandaranya? Dan seperti itulah akhir riwayatku. Saat aku di kapal pesiarku, aku ditembak oleh seseorang ketika diriku sedang membuka peta. Namaku adalah Earth East Flight 12 dan aku seorang miliarder. Kita diserang guys. Aduh, nembakin pake roket kesini dia. Gila. Saya kira dia bisa nganjirin kapal pesiar gue. Coba. Ayo guys, kita balas nendam guys. Ayo kita timbak dia. What? Kenapa? Coba astaga. Kemana dia pergi? Udah gak ada ya? Kenapa ya tadi kalau bisa meledak sendiri gitu kan? Aneh coba. Kocak, kocak. Ini mapnya juga cuma bisa segini ternyata kalau kita di kapal pesiar. Hmm... Meledak lagi. Ampun kenapa? Coba. Yaudah deh guys. Kita langsung ke pesawatnya aja ya. Oke guys, kita udah mau sampe ke pesawatnya. Katanya di bandara sini. Eh, tuh apaan tuh? Apaan ini coba kocak? Aduh, kumpulan orang-orang. Berdiri semua diem gitu coba. Ngapain coba? Ayo kita cek sekililingnya. Ada apa aja coba. Isinya makmak semua. Oh. Ada dua yang gak. Ada dua laki-lakinya itu loh. Ngapain coba ini? Oke guys, bersama dengan Matahari Terbit. Aku menemukan sebuah ide tentang apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang ini. Oh, iya. Jawabannya kalau ada kamu yang tahu. Iya, jelas. Kita tabrak mereka semua pake F1. Iya. Itu ada yang masih hirna, nenek-nenek. Jatuh berdiri di atas sendiri coba. Aduh, ada-ada aja. Gitu lihat ekspresinya. Oh, itu balapan lari makmak tuh jadinya kan. Oh. Kenapa ini? Ada yang. Aduh, diusir satu. Itu malah saling kelahi. Aduh. Aneh-aneh aja lah di GTA ini. Duluan mbaknya. Aku pergi dulu. Ayo guys, kita coba lagi. Ditabrak lagi yang kenceng. Oh, ini juga pada kelahi disini coba. Kenapa yang bisa gitu? Tadi aja pada diem-dieman. Yuk, kita coba lagi aja ya. Sekarang kita coba lihat dari depan ya. Biar lihat ekspresinya gimana. Oke, kita hadap belakang. Nggak kena dong. Aduh. Bisa-bisanya kok ngepas di tempat kosong. Yaudah, kita coba lagi. Ah, kurang kenceng ya. Yaudah. Kita coba sekali lagi dari yang jauh. Oke. OTP dulu. Wah, kita mengejar matahari nih guys. Itu ada mak-mak lari. Coba kenapa? Coba tiba-tiba. Lari. Orang lagi ada mobil. Ya, ditabrak ya. Kocak dasar. Ayo guys, kita coba lagi. Kali ini harus kena yang banyak ya. Aduh, polisinya udah dateng ternyata. Oke, kita coba. Siap. Kita pasin dulu. Oke. Iya. Sekarang bapak-bapaknya. Aduh, aduh, aduh. Ya, nah. Gitu deh. Coba kita cek ke sana. Kita lihat hasilnya kayak gimana sekarang. Pada hilang semua itu pada berantem. Ada polisi pada kabur, eh. Razia, eh. Razia, razia, razia. Kabur, kabur, kabur. Ya, udah. Kita lanjut ke pesawat aja yuk. Itu guys, pesawatnya. Oke, kita sampai. Tapi kalau cuma naik sendiri gak enak ya. Oh iya. Oh iya, itu di belakang ada si Gorila. Udah nungguin di sini ternyata. Oh iya, Gorila. Ayo kita masuk. Kita nikmati kenikmatan pesawat ini. Oke, kita naik. Masuk. Oke guys, jadi pesawat seharga 10 juta dolar tuh kayak gini dalemnya. Hmm. Ya. Tapi gak terlalu ekspresasi tinggi sih. Tapi yaudah deh. Oke guys, kita hari ini sampai sini aja. Nah ini aku mau jalan-jalan sama temanku dulu. Si Gori. Thanks for watching my video. I hope you enjoy it. And see you next time. Bye. 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 Bye.